Intro Usai bergerilya mencari talenta keturunan di Belanda, Indonesia Free sukses menarik hati sembilan pemain sekaligus yang siap membela Indonesia menetap beberapa turnamen terdekat. Menariknya, meski belum memiliki paspor Indonesia, sembilan nama tersebut akan memperkuat tim merah putih U20 yang ikut berkompetisi di turnamen Toulon Perancis, di mana hal ini sekaligus menjadi seleksi bagi deretan talenta keturunan sebelum dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Demi membangun estafet kesuksesan yang mulai terbentuk di tim senior, seluruh unit timnas Indonesia ikut menggalakan berbagai program agar momentum kebangkitan sepak bola tanah air menjadi fondasi yang akan bertahan dari generasi ke generasi. Termasuk timnas U20 yang dinah kodai Indra Shafri. Coach Indra yang dikenal piawai menggembeleng talenta muda sukses menggait sembilan pemain keturunan sekaligus saat belusukan di negeri Belanda, mencari talenta demi melengkapi komposisi skuadnya yang akan berlagak di event-event besar seperti kualifikasi Piala Dunia U20 hingga Piala Asia yang kini menjadi target rutin pasukan Garuda. Lantas ada pun sembilan nama yang hatinya berhasil di kait coach Indra adalah Kaya Simons, Safi Wozstra, Maures Mohinoke, serta Dion Max yang sebelumnya sudah diperkenalkan juru taktik asal Sumatera Barat itu. Lalu ada Tim Gibbons dari Twenti Hirekles U21, Delano Arts dari NEC Natchmagen U21, Sasha Dekton dari Venlo U21, Sam Yufel dari NAC Breda U21, hingga Jen Sraven yang baru saja menyambahi negara Indonesia. Menariknya, selain Jen Sraven yang diketahui sedang melangsungkan proses naturalisasi, delapan nama lainnya dipastikan belum memiliki paspor Indonesia karena baru saja ditemui coach Indra beberapa waktu lalu. Namun, meskipun belum memegang identitas tanah air, mereka dipastikan bakal memperkuat Indonesia U20 di ajang taulongkap Perancis, menghadapi tim-tim kuat seperti Italia, Jepang hingga Perancis itu sendiri, selaku tuan rumah turnamen. Ada pun alasan mengapa mereka diajak ke Perancis, dijelaskan oleh Indra Shafri, untuk proses seleksi kelayakan masuk dalam skuadnya sebelum dinaturalisasi. Seperti dikutip dari Bola.net, coach Indra mengatakan, Dari ketujuh pemain ini di luar events, saya akan ajak dulu ke turnamen taulong, dan sebelumnya kami akan berlatih di sana selama 5-7 hari. Setelah selesai, baru kami simpulkan apakah mereka akan lanjut naturalisasi atau tidak. Jadi sabar, saya sebagai pelatih akan bertanggung jawab, bahwa pemain yang saya pilih, dan saya takut karena ini menyangkut masa depan pemain juga, dan saya sangat hati-hati, dan menginginkan banyak informasi tentang pemain. Ujar sang pelatih yang memiliki target membawa anak asuhnya lolos ke Biala Dunia U20 Chile tahun 2025 mendatang. Namun sebelum berlakon di ajang taulong gab pada 3 Juni nanti, Indonesia yang bakal menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina yang terkumpul dalam grup B, mereka akan melangsungkan training center di Komo terlebih dahulu. Ya, di klub milik Jarum Group, yang baru saja promosi ke Serie A itu. Pasukan Indra Shafri akan mempersiapkan diri sebelum langsung bertolak ke Perancis menghadapi tim-tim kuat dunia, seraya mengukur kapasitas mereka dalam misi menata Piala Dunia U20 Chile. Kami akan terbang ke Komo 1907, nanti setelah itu kami baru bergeser ke Turnamen Taulon 2024. Kami berangkat lebih dulu ke Komo 1907 pada 23-31 Mei 2024, dan setelah itu baru kami bermain di Turnamen Taulon 2024 di Perancis. Ujar Coach Indra yang bakal ditemani Kurniawan Dwi Yulianto, asisten pelatih Komo 1907. Di sisi lain, meskipun dipastikan berat, berangkat ke Paris dan Komo, namun keikutsertaan sembilan talenta keturunan yang baru saja digahit Indra Shafri tersebut, regulasinya sedang diusahakan pihak Departemen Hubungan Internasional PSSI. Saya meminta kepada Pak Ketua Erick Thohir untuk saya ajak ke Turnamen Taulon. Kami berlatih di sana sekitar 5-7 hari. Setelah itu, kami upayakan bisa bermain di turnamen. Secara regulasi, sedang saya sampaikan ke Departemen Hubungan Internasional PSSI. Apakah memungkinkan mereka bermain di Taulon? Tapi setidaknya selama satu pekan saya bisa melihat kualitas mereka. Ujar perai emas si Games tahun 2023 itu yang tetap akan menyeleksi sembilan nama keturunan temuannya di Perancis nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.